Coba kalian lihat, sebanyak apakah momen Prabowo mau ketemu dengan rakyat, jumlahnya mungkin nggak lebih dari jari di dua tangan gue nih. Tapi kalau bikin video settingan, bareng tim sesnya, terus ke suatu daerah sambil lempar-lemparin kawas tapi nggak ada yang ngambil, saat terus dibawa balik sama pengawal menhannya, ya itu emang banyak. Apakah suara konglomerat itu bisa dinamakan suara wongcilik juga? Kalau bagi gue sih nggak. Suara konglomerat itu ya suaranya para oligarki. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang punya banyak jongos di perusahaannya untuk bisa dipersekerja buat dia sampai mampus. Dan mereka tuh nggak pernah peduli dengan hidupnya para rakyat miskin. Gue ingetin lagi ya, waktu Indonesia ngalamin kelangkaan minyak goreng, apa yang dilakuin sebagian besar para konglomerat di Indonesia untuk kalian? Cuma 0, sekian-sekian dari 100 persen. Mereka lebih milih sibuk nimbun produksi minyak goreng mereka, terus dijual ke luar negeri dengan harga yang tinggi demi keuntungan mereka pribadi. Dan sama sekali mereka nggak peduli sama nasib kalian. Sampai akhirnya, pemerintah itu terpaksa grebek gudang para konglomerat yang kecium nimbun minyak goreng biar harganya makin gila-gilaan. Jadi kalau misalkan dibilang brengsek, bagi gue iya, mereka tuh brengseknya kebangetan. Terus apa hubungannya dengan video kali ini? Hubungannya adalah para bajingan itu yang dulu menyiksa kalian dengan harga sembako selangit, minyak goreng sampai hilang di pasaran, terus ada mafia tambang, ada mafia ekspor-impor, terus yang paling nggak bisa dilupain adalah mafia kesehatan yang paling parahnya itu waktu jaman pandemi kemarin, itu kayaknya pada berlindung dan mencari kenyamanan baru di kubu Prabowo Gibran. Sampai seorang boy tohir bisa ngomong di media kalau sepertiga penguasa ekonomi di Indonesia mendukung Prabowo menang pilpres satu putaran. Mereka nih seakan-akan tuh pengen ngasih lihat. Kami punya duit, kami punya kuasa, jadi lu harus khawatir kalau kami maunya nempel ke Prabowo Gibran. Suara satu konglomerat itu, ya satu doang. Berapa sih total konglomerat di Indonesia? Sebanyak apa itu mereka? Paling kan orangnya itu-itu aja. Bener nggak? Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan suara rakyat Indonesia yang bersatu untuk menolak dinasti politik dari keluarga penguasa yang udah kelewatan banyak nabrak semua aturan di negara ini. Lagipula kalau menurut gue, pemilu itu hajatan rakyat, bukan hajatan konglomerat. Itulah kenapa Ganjar lebih seneng membaur bersama rakyat, terus gelar tiker barengan bersama dengan rakyat. Karena lewat itulah Ganjar bisa menyerap banyak aspirasi rakyat, dan lebih ngerti maunya rakyat itu seperti apa. Coba kalian lihat, sebanyak apakah momen Prabowo mau ketemu dengan rakyat? Jumlahnya mungkin nggak lebih dari jari di dua tangan gue nih. Tapi kalau bikin video settingan, bareng tim sesnya, terus ke suatu daerah sambil lempar-lemparin kawas, tapi nggak ada yang ngambil, saat terus dibawa balik sama pengawal menhannya, ya itu emang banyak. Dari tahun 2014 itu, Prabowo paling seneng kalau deket dengan para elit partai, tokoh politik papanatas, ataupun pejabat, ataupun purnawirawan jenderal-jenderal dengan taburan bintang-bintang daripada nge-blending dengan rakyat. Terus kalah pilpres. Di tahun 2019, dia ngulangin lagi style seperti itu, padahal udah disuruh sama ting-tengnya untuk lebih peduli dengan rakyat. Setidaknya sampai berhasil jadi presiden lah. Eh tetap aja, sukanya bergaul dengan para elit doang, terus kalah pilpres lagi. Nah, sekarang di tahun 2024, dia maju lagi dengan cara yang sama juga. Kok nggak ada belajar dari kesalahan sebelumnya ya? Anjing aja sekalinya jatuh di lobang, besokannya pas dia lewat jalan itu, ya dia muter. Kenapa? Karena dia nggak mau jatuh di lobang yang sama. Lah, ini manusia loh. Udah ngalamin kegagalan sampai dua kali, pas ketiga kalinya masih pengen ngulangin lagi. Itu namanya apa? Nah, gue rasa, dia ini kayaknya terlalu takabur, karena ngerasa dapat backingan dari penguasa. Sampai anaknya sang penguasa pun rela jadi cawapresnya dia. Ya, walaupun dalam perjalanannya anak penguasa ini kelihatan selalu nabrak aturan berkali-kali, tapi tetap aja nggak pernah kesentuh hukum. Atau minimal sangsilah dari KPIW atau bawas lu. Nggak pernah sama sekali. Jangan-jangan ini dia ngerasa, asalkan konglomerat atau para cukong atau para elit nempel ke dia itu, dia bisa menangin pilpres. Dia dan semua sirkelnya itu pada lupa. Fox Populi, Fox Day. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini negara demokrasi. Kalau rakyat udah bersuara, udah bergerak, udah nentuin pilihan, dan ngejadiin tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, Prabowo dan kawan-kawannya bisa apa? Mereka mau bikin rusuh? Kami lawan. Mereka mau bikin narasi hoax? Kami lawan. Apa lagi? Gimana? Lucu nggak? Prabowo ini nggak pantas untuk playing victims. Bakingan dia itu kan katanya penguasa. Dan cawapresnya dia itu juga anaknya penguasa. Sebagian besar instrumen penguasa ada di sirkelnya dia, bukan rakyat kecil seperti kami. Ganjar itu bahkan nggak punya akses untuk masuk ke pemerintahan. Jadi menurut gue, justru yang kelihatan berpotensi paling besar untuk ngerusak surat suara, terus bikin kekacauan, ataupun memanipulasi hasil suara, itu ya dari pihaknya Prabowo Gibran. Bukan dari kami. Bener nggak? Lagi pula nih. Kalau Prabowo yang udah dapet banyak backingan dari penguasa, tapi masih ketakutan sama suara kami yang rakyat kecil, berarti sebenernya Prabowo ini nggak yakin menang dong. Atau dia beneran lagi playing victim. Gue sih dapet kabar dari sirkel gue, kalau mereka tuh sebenernya tahu kok hasil survei yang sebenernya. Makanya pada panik. Dan infonya itu, hasil surveinya nggak setinggi yang beredar di banyak media. Makanya kelihatan, ada yang lagi sibuk ngider di Jawa Tengah sampai berhari-hari di sana. Ada yang sampai bikin acara mabar bakso bareng di sana. Lucu kan? Sang Raja juga udah mulai panik kan? Dan kata teman-teman gue sih yang seneng mainan catur, kalau Sang Raja udah mulai gerak atau ikut-ikutan warawiri, itu artinya tanda kekalahan udah deket. Apa lo? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!